Motor Honda Beat itu laku banget ya guys ya, dimana-mana saya perhatikan di setiap dealer Honda itu motor Honda Beat lah yang paling laris manis. Apa sih alasannya? Apa karena motornya bagus? Atau seperti apa? Video ini akan menjadi bahan referensi kalian ya, buat kalian yang memang ada rencana mau beli motor, masih bingung, kalian bisa lihat penjelasan saya di video ini. Seperti yang kalian lihat guys ya, ada bapak dan ibu datang ke dealer ini, mereka pilih-pilih motor dan menentukan pilihannya kepada motor Honda Beat. Nah, tentu kalian penasaran dong, kenapa sih orang banyak banget pilih motor Honda Beat? Disini saya coba untuk berbagi informasi ke kalian, ya apa sih alasan orang hingga pada akhirnya memilih atau menjatuhkan pilihannya kepada motor Honda Beat. Ibunya motornya Honda Beat, nah bapaknya pilih motor Vario 160. Apapun jenisnya, kalau bapak ibu pilih motor Honda, udah keren banget ya guys ya. Ini mau langsung dibawa pulang guys, karena ini bapak ibunya beli motornya secara cash. Ya pak, makasih pak. Ya bu, makasih. Itu dia guys, nah sekarang kita, saya coba memberikan informasi ke kalian ya. Ya, ya kita berbagi informasi lah ya. Kalian bisa memberikan informasi lewat kolom komentar. Perlu kalian ketahui bahwa motor Honda Beat itu guys, ya ada tiga tipe. Yang pertama tipe CBS, yang kedua Beat Deluxe, yang biasa saya sebut Beat DX, yang ketiga adalah Beat Street. Nah, yang kalian lihat ini adalah warna putih Beat CBS guys. Harganya Rp18.650.000, paling murah. Yang paling murah itu cuma nggak dapet karpet guys. Nah, beda dengan Beat Deluxe, yang Beat Deluxe-nya pake karpet, gitu ya. Ini nggak pake karpet, nggak dapet aksesoris. Dan masih pake kunci manual, charger handphonenya, tapi sudah ada guys ya. Jadi tenang saja. Kalian beli motor, Honda Beat yang termurah pun sudah mendapatkan charger handphone. Yang kedua ada Beat Deluxe, atau Beat DX ya. Beat Deluxe ada dua tipe guys. Yang pertama pake remote, seperti yang kalian lihat ini. Dan yang kedua, yang masih menggunakan kunci manual, tapi unitnya tidak ada. Nah, yang ketiga adalah ini guys, yaitu Honda Beat Street. Ada dua warna, warna hitam dan warna coklat. Yang warna coklat susah banget dicarinya guys. Oke, sekarang kita ke alasannya. Kenapa orang banyak banget pilih motor Honda Beat ya. Hingga pada akhirnya motor Honda Beat ini laku keras di setiap dealer Honda. Yang pertama, alasan yang mau saya kasih info ke kalian adalah soal harga guys. Motor Honda Beat ini harganya paling murah ya. Ini motor keren, tapi harganya murah. Nah, itu ya salah satu yang menjadi alasan kenapa motor Honda Beat banyak dipilih oleh orang dari banding dengan motor Honda yang lainnya guys. Yang kedua, alasan saya untuk Beat yang jenis tertinggi ini, yang kalian lihat ini, ini harganya pun murah guys, cuma di angka 20 jutaan saja. Dan perlu kalian ketahui yang ini sudah menggunakan remote, jadi aman dari pencurian. Kalau kalian sering melihat berita kehilangan motor, ya kebanyakan motor Honda Beat, karena itu kemarin-kemarin masih pake kunci manual ya guys ya. Ya, jadi saran saya kalau kalian mau beli motor Honda Beat, pilihlah yang sudah menggunakan remote guys. Karena lebih aman, lebih safety ya, terhindar dari pencurian. Yang ketiga, ada motor Honda Beat Street. Nah, yang ini agak beda guys, agak aneh dibanding dengan motor Honda Beat lainnya. Kenapa? Karena dia punya bannya kayak scoopy ya. Ini sama dengan scoopy bannya, pake pelek 12 dan bannya sudah ban donat. Ditambah dia ada ini guys ya, dia punya setang yang berbeda dengan motor Honda Beat pada umumnya. Nah, yang lainnya kan ada covernya, sedangkan yang ini telanjang seperti ini guys. Seperti inilah ya bentuk daripada setang pada motor Honda Beat Street. Nah, kelebihannya apa dia pake panel meter yang sudah full digital seperti ini? Ini beda dengan panel meter yang ada pada motor Honda Beat yang lainnya. Alasan selanjutnya kenapa motor Honda Beat laku keras, lebih laku dibanding dengan motor yang lainnya. Yang pertama tadi sudah saya jelaskan yaitu soal harga. Yang kedua adalah soal DP-nya guys. Nah, ini juga berpengaruh karena motor Honda Beat yang setahu saya nih ya, DP-nya murah-murah. Kalian bisa membuktikan dengan melihat iklan atau promo yang ada di media sosial guys. Berbagai macam dealer Honda menawarkan promo DP murah banget untuk motor Honda Beat-nya. Rata-rata motor Honda Beat itu dibanderol dengan DP sekitar 700 sampai dengan 1 juta rupiah guys. Bahkan di beberapa wilayah tertentu saya lihat di media sosial DP-nya cuma 300 ribu rupiah saja. Ini tentu yang menjadi faktor utama ya guys ya. Kenapa orang menjatuhkan pilihannya kepada motor Honda Beat seperti itu. Alasan lainnya apa bang? Selain harganya murah, nanti kalau harganya murah motornya juga murahan dong. Kualitasnya bagaimana? Nah, kita ulas juga guys. Kalau bicara soal kualitas, kalian tidak usah meragukan lagi motor Honda ya. Kenapa? Sudah banyak orang yang pakai dari dulu hingga sekarang. Bapak Ojek Online yang tiap hari pakai motor pun tidak mendapatkan banyak keluhan karena mereka sudah menggunakan motor Honda ya. Kalian bisa tanyakan kepada Bapak-Bapak Ojek Online kenapa pilih motor Honda Beat. Nah, itu ya. Jadi kualitasnya, alasan saya yang ketiga adalah soal kualitas. Kualitas motor Honda sudah tidak diragukan lagi. Alasan selanjutnya adalah ini guys ya. Desain daripada motor Honda Beat. Nah, yang kecil, ramping, bisa dibawa oleh semua orang ya berbagai kalangan ya. Baik itu anak sekolah, bapak-bapak, ibu-ibu. Ini ringan sekali guys. Dan tidak terlalu tinggi itulah yang jadi alasan utama. Bodinya juga tidak nora-nora banget ya. Desainnya keren seperti itu. Kalian bisa lihat untuk yang warna hitam ini sudah menggunakan remote. Alasan saya selanjutnya adalah ini guys. Ya, soal... Kalau kalian mau jual motor ini lagi, itu harganya tinggi ya. Jadi nilai jual motor Honda itu tidak jatuh harganya guys ya. Harga jual kembalinya cukup tinggi. Nah, itu ya alasan saya kenapa motor Honda Beat ini laku keras dan banyak dipilih oleh masyarakat Indonesia. Menurut kalian bagaimana guys ya? Coba tulis di kolom komentar. Jangan lupa di subrek. Itulah informasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton